Beredar sebuah narasi bahwa pegiat media sosial Ade Armando menjadi tumbal senilai 100 miliar rupiah dalam kasus penganiayaan di depan gedung DPR beberapa waktu lalu. Akun Facebook Jumalis Gowes Juma turut mengunggah narasi tersebut pada 12 April 2022. Benarkah Ade Armando menjadi tumbal senilai 100 miliar rupiah dalam kasus penganiayaan di depan gedung DPR? Dari penelusuran kami, faktanya tidak ditemukan informasi resmi dan valid mengenai narasi yang beredar. Di sisi lain, keberadaan Ade di lokasi disebut untuk membuat konten YouTube. Ia bersama dua rekannya membuat liputan untuk sebuah perkumpulan baru bernama Pergerakan Indonesia Untuk Semua. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PIS, Nong Darol Mahmada, yang dimuat Kompas.com. Kesimpulannya, klaim bahwa Ade Armando menjadi tumbal senilai 100 miliar rupiah dalam kasus penganiayaan di depan gedung DPR adalah tidak benar. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Terima kasih telah menonton!